Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Karena terlihat sangat beda dari jenis anjing pada umumnya. Dan inilah beberapa jenis anjing paling unik di dunia. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya lebih lanjut. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya. Supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari top list. Black Pitbull Ras anjing Pitbull memang dikenal sebagai salah satu jenis anjing paling ganas di dunia. Anjing ini memiliki tubuh yang besar berotot dan juga gigitan yang sangat kuat. Sehingga dianggap sebagai hewan yang cukup berbahaya. Dari banyaknya Pitbull Terrier yang ada di dunia ini, ada satu jenis Pitbull yang terbilang sangat unik dan sangat mengerikan, yang dijuluki sebagai Pitbull Black Panther. Seperti julukannya, Pitbull ini memang memiliki bentuk tubuh yang sangat mirip dengan bentuk tubuh Black Panther, atau macan kumbang. Dengan tubuhnya yang hitam pekat, dan tetapan matanya yang tajam, Pitbull hitam ini terlihat begitu mengerikan bagaikan seekor macan kumbang. Berga Masco Sheep Herd Jenis anjing yang berasal dari pegunungan Alpen di daerah Bergamo, Italia ini, merupakan jenis anjing bertubuh besar yang memiliki bulu sangat lebat. Berga Masco Sheep Herd dikenal unik karena memiliki bulu yang tak biasa daripada jenis anjing pada umumnya. Bulu anjing ini sangatlah tebal bagaikan sebuah mantel, ataupun juga mirip dengan rambut gimbal yang menutupi seluruh tubuhnya hingga ke bawah. Menurut informasi, rambut gimbalnya tersebut ternyata berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari cuaca ekstrim dan juga serangan predator. Bulu anjing ini juga akan terus memanjang setiap tahunnya, hingga menutupi seluruh tubuhnya. Pada umumnya, jenis anjing ini didugaskan sebagai anjing pengembala oleh para peternak. Karena kecerdasan yang mereka miliki, anjing ini bahkan dapat mengerjakan tugas para peternak dan membantu mereka. Tibetan Mastiff Tibetan Mastiff adalah salah satu jenis anjing paling besar dan paling ganas. Ukuran tubuh anjing ini beratnya dapat mencapai hingga 120 kg, dan tinggi badannya mencapai 71 cm. Dengan tubuhnya yang besar dan sifatnya yang sangat agresif, Tibetan Mastiff sering digunakan sebagai anjing penjaga. Selain itu, jenis anjing yang satu ini juga memiliki keunikan lainnya, yaitu tubuhnya yang sangat mirip dengan singa. Bulu Tibetan Mastiff sangatlah lebat dan juga tebal, tepatnya pada bagian lehernya, yang membuatnya sangat mirip dengan singa jantan. Karena tubuhnya yang sangat mirip dengan singa, bahkan sampai pernah ada kasus yang menyamarkan seekor Tibetan Mastiff sebagai singa di salah satu kebun binatang yang ada di Cina. Semua pengunjung mungkin akan percaya kalau itu merupakan seekor singa, jika mereka hanya melihat sekilas saja. Namun jika mereka melihatnya lebih jelas, barulah mereka sadar kalau itu hanyalah seekor anjing. Komondor Komondor merupakan jenis anjing yang sekilas hampir mirip dengan bergamasku Sipherd. Namun bedanya, bulu mereka lebih halus dan sangat mirip dengan bentuk kain pel ketimbang rambut gimbal. Pada umumnya, anjing Komondor hanya memiliki warna putih saja, berbeda dengan bergamasku yang berwarna coklat kehitaman. Seluruh tubuh anjing ini ditutupi oleh bulu yang sangat mirip dengan bentuk tali pel berwarna putih yang sangat tebal dan panjang. Karena bulunya itu, anjing ini bahkan sampai dijuluki sebagai anjing kain pel. Komondor merupakan jenis anjing yang ditugaskan sebagai anjing pengembala yang bertugas untuk menjaga hewan ternak. Dengan keahliannya menjaga hewan ternak dan memiliki bentuk tubuh yang unik, anjing ini bahkan juga termasuk ke dalam salah satu jenis anjing paling mahal di dunia, yang harga per satu ekornya mencapai hingga 20 juta rupiah. Chinese Crusted Salah satu ras anjing bertubuh kecil asal Cina ini merupakan jenis anjing yang memiliki penampilan sangat unik. Tubuh anjing ini tidak seluruhnya ditumbuhi bulu, melainkan hanya di tempat tertentu saja. Bulu pada tubuh anjing ini hanya tumbuh pada bagian kepalanya, kakinya, dan juga ekornya saja. Sedangkan badannya tidak ditumbuhi bulu sama sekali. Bulu tubuhnya yang terlihat sangat mencolok adalah pada bagian jambulnya. Jambul anjing ini bagaikan rambut panjang yang menutupi kepalanya, layaknya rambut pada manusia. Karena jambulnya itulah, anjing ini dibeli nama Chinese Crusted Dog, yang berarti anjing jambul Cina. Afghan Horn Afghan Horn merupakan salah satu jenis anjing paling cantik yang ada di dunia. Anjing ini memiliki bulu yang sangat lebat, panjang, dan juga lurus. Mulai dari bulu tubuhnya, hingga bulu pada kepalanya. Walaupun memiliki paras yang cantik, anjing ini sebenarnya merupakan jenis anjing penjaga yang sangat kuat dan pelari yang cepat. Menurut informasi, anjing ini bahkan dapat memburu serigala, kerusa, hingga macan salju. Oleh sebab itu, anjing ini dulunya juga sering dijadikan sebagai anjing pemburu. Namun karena kecantikan yang dimilikinya, anjing Afghan Horn bahkan malah sering dijadikan sebagai anjing peliharaan yang mewah. Batlington Terrier Tak heran jika banyak orang yang mengira anjing ini adalah anak domba, karena Batlington Terrier memang memiliki penampilan yang sangat mirip dengan domba, mulai dari bentuk tubuhnya hingga motif bulunya yang bergelombang. Anjing ini juga termasuk ke dalam salah satu jenis anjing yang cukup langka, dan memiliki harganya sangat mahal. Batlington Terrier dibanderol seharga 1.800 USD atau setara dengan 26 juta rupiah. Walaupun tubuhnya kecil, anjing ini memiliki suara yang sangat keras. Oleh karena itu, Batlington Terrier juga sering digunakan sebagai anjing penjaga komplek ataupun perumahan. Jenis anjing yang satu ini merupakan salah satu ras anjing paling tua yang masih hidup hingga sekarang. Anjing Soluit Quintly atau yang sering disebut dengan anjing Solo, sudah sangat dikenal sejak peradaban Aztek dan Maya. Pada masa kuno saat itu, anjing tanpa bulu ini dianggap sebagai sahabat terbaik sekaligus penyembuh bagi suku mereka. Mereka menganggap anjing ini bagaikan hewan titisan dewa yang akan menamping hidup mereka. Selain itu, anjing Solo juga memiliki penampilan yang cukup menyeramkan. Bahkan banyak juga yang menyebutnya sebagai anjing alien, dikarenakan penampilannya tersebut. Dengan tubuh tanpa bulu, warna kulitnya hitam, dan bentuk kepala yang unik, anjing yang berasal dari Meksiko ini terlihat sangat mengerikan. Terima kasih telah menonton!